Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Lali Studio. Kali ini saya membagikan tutorial bagaimana cara menyadap HP anak atau lebih tepatnya menyadap HP orang lain. Dan caranya itu tentu sangat mudah banget dan kita bisa mengontrol secara keseluruhan HP tersebut. Misalnya dari wayat aplikasi yang dibuka, kontak-kontak yang disimpan, foto ataupun video yang ada dari ponsel tersebut. Nah, seperti apa caranya? Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Pertama, tinggal kita tulis aja di Google Search. Nah, tampilannya seperti ini. Dan di sini ada keterangan kalau aplikasi ini bisa kita gunakan di berbagai OS. Misalnya untuk OS Android, iOS, baik itu iPhone maupun iPad, Windows maupun Mac OS. Selanjutnya kita tekan garis 3. Nah, kita pilih produk, kemudian kita klik Kidsquad Pro. Sebelumnya saya kasih tau terlebih dahulu, untuk aplikasinya ini emang gratis. Cuman untuk menggunakan fitur tersebut, atau lebih tepatnya biar bisa memantau HP satunya, kita harus berlangganan atau membeli terlebih dahulu. Untuk paket bulanannya sih ada di $39. Atau kurang lebih ada di kicaran $500.000an kalau nggak salah ya. Dan kalian bisa pilih sendiri, ya misalnya kalau mau nyobain terlebih dahulu ya bisa pakai paket yang paling ringan atau 1 bulan. Atau bisa juga langsung 1 tahun, ada di $109.000an. Jika sudah, kalian siapin HP satunya lagi, atau lebih tepatnya HP anak kalian, HP istri maupun HP temen bisa juga kalian pakai ya. Tinggal kalian masukin urlnya cliffquad.net, lalu muncul seperti ini. Tinggal kalian geser ke kanan, setelah itu kalian izinkan untuk mendownload aplikasi Cliffquad ini. Setelah terdownload, langsung saja kalian install. Selanjutnya kalian ikutin saja perintah atau saran dari aplikasi tersebut. Setelah itu kalian masukin email atau akun berlangganan kalian pada ponsel anak kita. Selanjutnya kalian siapin, kalian mau memonitoring lewat HP atau melalui PC juga bisa. Kalau saya sendiri lebih memilih untuk memonitoring menggunakan ponsel, ya lebih enak saja. Dan caranya juga sangat mudah banget, tinggal kalian buka di aplikasi Playstore, kalian tulis CG Viewer. Dan setelah terdownload, tinggal kalian masukin juga akun atau email yang kalian gunakan untuk mendaftar tadi. Di sini kalian bisa melihat riwayat panggilan, nomer siapa saja yang habis ditelepon, kemudian bisa melihat isi pesan atau SMS, kontak-kontak yang disimpan, dan terdapat nama ataupun nomer yang disimpan. Selanjutnya, histori dari penelusuran atau histori browser. Selanjutnya kita bisa melihat isi gambar atau foto dari ponsel anak kita, bisa memantau isi video yang disimpan di dalam ponsel, bahkan kita juga bisa memantau beberapa aplikasi terakhir yang diakses melalui ponsel anak kita. Bahkan kita juga bisa memantau WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, dan beberapa aplikasi sosial media lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Sangat menarik banget kan? Dan caranya juga sangat simpel dan tentunya sangat mudah banget buat kita pahami. Dan jangan lupa untuk linknya nanti udah saya siapain di deskripsi pada video ini. Dan tinggalin juga pendapat kalian di kolom komentar, atau kalian bisa tanya-tanya juga di kolom komentar ini buat kalian yang belum paham ya, nanti sebisa mungkin saya bantu. Sampai disini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.